Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera teman-teman para pencinta bonsai kelapa kali ini depur seni Ibn Sina akan berbagi cara mengaplikasikan pupuk PSB terhadap bonsai kelapa biasanya pupuk ini diaplikasikan ke tanaman sayuran dan penggunaan inilah teman-teman pupuk PSB yang sudah jadi saya bikin belajar dari YouTube juga ini sudah jadi ini yang setengah jadi kita akan coba aplikasikan dengan menggunakan semprotan ini teman-teman PSB atau bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteria merupakan bakteri autotrop yang dapat berfotosintesis teman-teman dapat meningkatkan pertumbuhan akar tanaman dan tentu saja mengurangi biaya penggunaan buku kimia dan kali ini karena saya merupakan salah seorang pencinta tanaman bonsai kelapa maka kita akan coba pupuk PSB yang sudah jadi ini akan diaplikasikan kepada tanaman bonsai kelapa kita bagaimana cara mengaplikasikan nya ikuti di video ini sampai selesai terima kasih salam seni tanpa batas teman-teman dimana saja berada terima kasih salam seni tanpa batas teman-teman yang berisi satu liter dua tentu saja kita siapkan kubu PSB yang sudah jadi ini yang dibuat satu bulan yang lalu selanjutnya kita siapkan air biasa diupayakan jangan menggunakan air pan ya enak mengandung apa namanya zat kimia yang kurang bagus kemudian kita tuangkan air yang sudah kita siapkan kepada semprotan yang berukuran satu liter jadi sebagaimana sudah disampaikan sebaiknya jangan menggunakan air pan karena mengandung berbagai macam kimia Oke kita kocok sb-nya supaya merata ukuran atau kursinya untuk untuk satu liter cukup menggunakan eh ini takarannya temen-temen untuk satu liter air biasa ini diberikan PSB2 tutup botol air mineral satu cukup dua saja nah ini bakterinya udah sangat banyak karena kalau itu terlalu banyak dengan bisa tanaman bisa gosong cukup dua aja temen-temen kembali kita tutur lalu dikocok dikocok-kocok eh yang ini sudah siap disemprotkan untuk penyemprotan sebaiknya lebih banyak disemprotkan di bagian bawah daun temen-temen karena stomata daun itu untuk prosesi fotosintesis itu lebih banyak di bawah daun daripada di atas menjadi lebih efektifnya lebih banyak porsinya disemprotkan di bawah daun bawah daun tetapi di atasnya juga nggak apa-apa hanya porsinya lebih banyak di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati